Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi ke channel saya Untuk kesempatan kali ini Saya mau bikin video Bagaimana cara Membuka lampu belakang Mobil Avanza Nah ini kebetulan Mobil Avanza ini Mau diganti untuk lampu belakangnya Lampu rimnya Karena lampu rimnya Mati hidup-hidup Jadi mau diganti dengan lampu LED Oke langsung saja Kita ke video berikut Oke kita Copot untuk bautnya Kita lepaskan bautnya Ini pakai kunci T10 Ini bautnya ada 2 Atas sama bawah nih Nah setelah semua Terlepas Kindle kita tarik saja Kita tarik saja Ini memang untuk Membukanya Memang agak sedikit Susah Jadi Mungkin agak Memakan waktu Sedikit lama Karena ini Ada semacam Apa ya Kayak semacam bracket itu Yang nempel di dalam ini Ada bracket yang Menempel ke bodinya Jadi buat menahan Nanti kalau sudah terbuka Bisa teman-teman lihat Bisa teman-teman lihat Jadi tinggal buka saja ya Yang pertama tadi Untuk Bautnya nih Bautnya ini Setelah itu kita tarik Seperti ini Ini memang agak susah Yang mungkin kita berusaha terus ya Sabar dulu Nah yang bawah sudah terlepas Dan harga atas Nah Seperti itu Yang disini Teman-teman bisa lihat ya Ada lubang bracketnya Atau lubang pinnya ya Jadi ada pin yang masuk ke situ Untuk mengunci Di atas sama di bawah Untuk lubang pinnya Nah ini teman-teman bisa lihat Untuk pinnya Pinnya ada di bawah ini Yang satu di bawah Untuk Yang satunya Dia ada di atas ini Jadi pinnya seperti ini ya Dia masuk ke lubang yang tadi Yang ada di bodi Jadi Usahakan Kalau aku mencopet Jangan sampai patah pin ini Kalau sampai patah Nanti Apa ya Tidak rapat ya Atau oblak Nah Setelah itu Kita tinggal buka Untuk kitingnya Tinggal diputer saja ya Diputer Terus cabut Nah seperti ini Nah ini Mau dikanti lampunya Dengan lampu Yang LED Yang kemarin Pernah saya Unboxing Oke ini untuk lampunya Tinggal kita pasang Masukkan pas lubang Setelah itu Kita puter Kita puter dengan bagi kunci TAK Terkunci Nah Kalau sudah terkunci Kita pasangkan lagi Nah untuk pemasangnya juga diperhatikan Di sebelah sini ada semacam pengait Dipaskan ya Untuk obangnya Terus untuk pinnya juga atas bawah Harus pas Kalau dirasa sudah pas Untuk obangnya kita tekan Sampai bunyi tek Seperti itu ya Gampang ya Oke jadi itu saja ya Untuk video kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Dan mudah-mudahan bisa dipahami Bila ada yang perlu ditanyakan Bisa di tulis di kolom komentar Terima kasih sebelumnya sudah menonton Mohon maaf apabila ada kesalahan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih